Rekonstruksi pembunuhan digelar di Mopoles Pasaman Barat pada Senin Siang. Tiga orang saksi dan tersangka dihadirkan langsung pada reka ulang itu. Satu persatu adegan terlihat diperagakan oleh tersangka mulai dari saat tersangka bertemu dengan korban di salah satu tempat pencucian di Simpang 4 Pasaman Barat, hingga terjadi petengkaran karena korban tidak mau memberi rokok kepada tersangka dan aksi penusukan oleh tersangka. Sebanyak 22 adegan diperagakan dalam reka ulang itu. Terlihat kuasa hukum tersangka, kejaksaan, dan keluarga korban ikut hadir di lokasi reka ulang tersebut. KBO Reskrim Polres Pasaman Barat, Ibda Suardi menyampaikan, reka ulang sengaja digelar di Mopoles Pasaman Barat guna menghindari gangguan harkam tipmas saat reka ulang berlangsung. Rekonstruksi berjalan aman dan lancar. Saat ini kasus tersebut masih dalam penyidikan di Reskrim Polres Pasaman Barat. Rekonstruksi ini kita laksanakan dengan 22 adegan. Semuanya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan baik. Merupakan rangkaian perbuatan yang dilakukan, yang diperankan oleh tersangka terhadap perbanding. Oke, untuk kenapa kita lakukan di sini, Pak? Pada prinsipnya, kita tentu harus mempertimbangkan situasi harkam tipmas dalam proses penyedakan hukum. Dengan pertimbangan harkam tipmas kita laksanakan di tempat saat sekarang ini. Sebelumnya, Polres Pasaman Barat mendapat laporan adanya penusukan di salah satu pencucian di Simpang 4 Pasaman Barat bulan Juni lalu. Dan langsung melakukan pengamanan tersangka yang tidak jauh dari TKP. Dari Kabupaten Pasaman Barat, si Elsa Putra, Padang TV Terima kasih telah menonton!